Hasil Sidang Komdis PSSI, Persija Denda 25 Juta PSSI kembali merilis hasil sidang komdis untuk pelanggaran yang dilakukan klub dan individu pada lanjutan kompetisi Liga 1 2023-2024. Dilansir dari laman resmi PSSI pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, komdis menyampaikan hasil sidang untuk pelanggaran yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus serta 1 dan tanggal 2 September tahun 2023. Tiga klub yang dijatuhi sanksi oleh komdis PSSI berdasarkan hasil sidang kali ini adalah PSS Sleman, Persikabo 1973, dan Persija Jakarta. Sementara itu, Persija Jakarta dijatuhi denda 25 juta karena ada supporternya yang hadir saat melakoni laga tandang melawan Dewa United FC di Stadion Indomil Arena, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Selain menghukum Persija, komdis PSSI juga menjatuhkan denda sebesar 25 juta kepada panitia pelaksana Dewa United FC karena gagal mengantisipasi kehadiran supporter Persija yang merupakan supporter tamu dalam laga tersebut. Thomas Doll beri libur Persija selama 5 hari, Rico pulang kampung dengan keadaan cedera. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll memberikan libur untuk seluruh pemainnya selama 5 hari, mulai Minggu, tanggal 3 September tahun 2023 kemarin. Tim Persija Jakarta libur bertepatan dengan adanya FIFA Match Day pada September ini. Situasi ini langsung dimanfaatkan para penggawa Persija dengan cara pulang ke kampung halaman. Salah satunya Rico Simanjuntak yang menjalani pemulihan cedera. Hal itu dikonfirmasi oleh Iksan Eka Putra selaku dokter Persija. Dirinya mengatakan bahwa Rico baru melanjutkan observasi setelah kembali dari pematang siantar, Medan. Saat berlaga Rico mengalami nyeri di paha kanan belakangnya, namun karena pelatih memberikan libur selama 5 hari hingga Kamis tanggal 7 September tahun 2023, kini Rico sedang pulang ke kampung halamannya. Untuk perawatan Rico berikutnya akan dilakukan setelah tim sudah berkumpul di Jakarta, ungkap Iksan Eka Putra dikutip dari laman Persija. Rico selama ini selalu menjadi tumpuan lini serang klub berjuluk Macan Kemayoran. Gabung sejak Februari tahun 2018, Rico telah merasakan jatuh bangun bersama Persija. Total ada 10 pelatih Persija yang selalu menggunakan tenaga Rico. Mulai dari Stefano Cugura, Edson Tavares, Julio Banuelos, Ivan Kolev, Sergio Farias, Ferdi Anshah, Sudirman, Angelo Alessio hingga Thomas Doll. Secara keseluruhan, Rico telah bermain 168 kali untuk Persija dengan sumbangsi 11 gol dan 61 asist. Terima kasih telah menonton!